Halo guys balik lagi di channel raja-raja bersama raja-raja jangan lupa di like comment dan subscribe ya so welcome buat nonton replay ini memang replay jadi gua bakal coba bantu mungkin ya merisa menurut analisa atau menurut opini gua ini dari akun Bang Winda yang berubah menjadi seperti ini semua si playlistnya mungkin masih ada sisa ya masih ada tiga komunitas dan lain-lain tuh jangan jadi mau mesin apapun nah ini masih gini ya ini videonya semua disembunyiin guys atau atau ya atau dibeli atau disewa ya bisa jadi video-video ini tuh disembunyiin semua kontennya untuk si live streaming berita sibak Brad Garlinghouse ini yang sedang melakukan project untuk sistem bloggen atau pertukaran uang atau payment pembayaran di tadi di internet guys jadi mereka mereka itu bakal mengimprove untuk pembayaran seperti pencucian uang akan human trafficking atau pembelian yang kayak gitu kayak gitu semuanya itu bener-bener di improve di baik di si si ini guys Brad Garlinghouse ini ya namanya itu ripple ripple block jena Kenapa Bang Winda sempat infoin jangan klik link di jangan klik link di komunitas yang x2 drop ini ini adalah iklan beda ya guys ya dia ada 21 si art life company-nya itu yang melakukan si broadcasting ini ya yang di tengah ini udah yang di pinggir-pinggirnya ini adalah iklan guys ini berbeda sama yang sedang dijelaskan kenapa ini itu kayak misalkan kalian beli satu eth dapat dua eth gitu-gitu ini adalah iklan kayak mungkin maybe penipu lebar bahaya lah maksudnya sedangkan tadi udah dicek lagi ternyata di komunitasnya udah nggak ada lagi nah begitu ya di komunitasnya udah nggak ada lagi link tersebut tapi di deskripsi muncul yang baru guys ripple ini ini biasa kode ya guys ya kode di di untuk mendaftar alamat kode alamat guys nam dia ini cuma blockchain sih coba kita kode alamat pembayarannya guys biasa ini adalah kode alamat pembayaran biasa gua pakai apa sih lupa ya sekedar sekedar ini aja guys itu adalah kode pembayaran jadi kode transaksi orang untuk melakukan dia nggak bisa ya di HP harus di HP guys untuk mendaftarkan si alamatnya gitu melakukan pembayaran karena pembayaran tuh transaksi ya blockchainnya ada ETH ada blog ada Bitcoin ada ETH sama lagi ethereum ethereum itu adalah transaksi blockchain yang cukup murah ya sering digunakan orang sorry ethereum ya smart chain sorry smart chain binance smart smart yang binance itu ya ada sebenarnya satu lagi paling murah binance ini mahal biasa orang kalau mau posting nft itu pakai pembayaran ethereum guys itu mahal admin terus pembelian penjualannya mahal guys karena adminnya di toko kripto juga ada penjelasan penjelasannya desa avi eth transaksi nah dia kalau transaksi tuh tuh ada ada pakai aplikasi opensi opensi ini yang buat nft guys terus ada unisweb ada koin gua pakai Sweep apa gua lupa deh gua udah lama nggak ini guys gitu ya tapi gua cuman tahu sedikit aja singkat jadi karena ini perusahaan gede yang si punya bread garlinghouse ini dia itu setolah-olah menyewa atau melakukan pekerjaan untuk channel Bang Winda membrok membrok live streaming kan eh si ini dia news news beritanya yang yang ingin ditampilkan ya news ini gitu karena namanya perusahaan tuh ingin profesional ingin karena yang nonton tuh pasti gede kan nah dia tuh mau pada saat dia broadcasting orang-orang tuh nggak fokus ke video atau konten jadi kayak rapi lah kelihatannya kan kalau kayak gini rapi kan Nah itulah kenapa si perusahaan ingin seperti itu karena pasti profesional tuh di diinginkan lah maksudnya untuk kerapian karena untuk mencerminkan sih brandingnya ini projectnya press prediction SRP naik karena apa karena yaitu visi the future global finance tuh orang tuh apa-apa internet sekarang kayak gojek gitu-gitulah kurang yang lebih seperti itu ya mungkin nanti sempatnya diinfokan beli mcd pakai dogecoin dari Elon Musk ya kan oke sekian ya nanti paling sehari seminggu balik lagi cuman ada resiko ya diambil ya kalau resikonya gede biasanya pembayaran invoice-nya invoice-nya juga gede guys Oke resikonya mungkin mungkin algoritma satu yang kedua juga eh apa capek ya guys menyembunyikan ini semua jadat-nya kecoa cu bisa-bisanya anjir gua tinggalin ke Kalimantan seminggu doang loh dari keyboard gua oke gitu aja sekian Raja mengajak Jin pamit dadah nah ini jangan khawatir jangan di report guys ya untuk menanggapi ini untuk kalian supaya tetap bisa nonton konten bangunan gua juga nonton ini ya kalian jangan report jangan apa-apa bisa kalau ada komunitas kelas itu berarti iklan dari sih di pinggir-pinggirnya nih guys tuh ini nih yang x2 drop.com ini gede banget nih klannya berarti ya soalnya dia hampir setengah dari layarnya sih sininya guys art-art investment itu ya mungkin art investment yang iklan sekarang x2 drop ini bukan official saat dari di Rifat Ripple si ininya guys ya gitu raja-raja Jin pamit ini logonya logonya beda karena apa karena koin-koin sama blockchain itu beda tapi kalau ethereum jadi samain ya eth blockchain n logo koin nah kalau eth kan ini kok lambangnya kan guys tapi dia sama untuk blockchainnya teknologinya gua sedikit mungkin ya tampilin gimana ya gua nggak bisa gua nggak bisa tampilin karena di HP dia tompet gua dia pakai aplikasi toko kripto tuh mau sign in ke sini juga bisa ya cuman gua ribet pokoknya pembelian semua pembelian itu ada finance ada eth ada btc Bitcoin sama satu lagi mungkin yang terbaru nih si XRP nggak tahu finya berapa ya kan tapi dia future lah maksudnya dia improvement untuk money laundry kayak misalkan indrakens mau nyimpan koin di etxrp mungkin dia dipersulit gitu kan karena ke-detect gitu ya tah itu verify nya gimana ya sampai bisa nyimpan dan membuktikan itu tidak pencucian uang untuk dimasukin ke situ dari sistemnya lah ya gimana mungkin kalian harus nonton kalau pengen lebih tahu jadi gitu ya guys ya ini yang nonton pasti bukan orang indo nih guys karena bocil-bocil pasti nggak mau nonton kayak gini ya oke ini adalah orang-orang yang menikmatin atau bergumul di dunia per kriptoan atau di dunia blockchain jadi dia entah itu developer user atau pembeli dari kripto yang nonton oke bocil nggak mungkin nonton bukan beginian anjay lama 49 orang Oke karena ini global dunia Raja Marajin pamit dadah semoga cepet balik Bang Winda akunnya balikin semua videonya mungkin kau dari si ininya bisa langsung tetap gitu munculin semua enak nggak tahu tuh bisa atau enggak atau dia nggak bisa munculin semua gitu ya kan satu-satu klik-klik itu ribet sis eh gitu Raja Marajin pamit capek situ mungkin semoga ada tombol yang mencet langsung terus Zoom gitu langsung ke show semua atau ke height semua videonya gitu Raja Marajin pamit dadah nggak jadi-jadi pamit